Video ini aku bikin karena aku udah muat banget sama tingkahnya si DC itu Karena DC itu berlagak sopalin dicintai dari istri sahnya Aku cuma mau kasih tau kalo DC lu tuh cuma simpenan Karena si RD itu cuma mata keranjang Gua tau banget karena gua pernah ngalamin Ini aku ceritain kisah nyata ya Kejadian ini tuh waktu dulu waktu RD sama Ade Masih punya restoran di Aion Mall Yang lokasinya di BSD Itu tuh restoran Jepang hampir 3 atau 4 kali dalam seminggu tuh aku mampir kesitu untuk lunch Dan ada suatu ketika pas aku selesai lunch Datang lah pasut itu Ade sama RD Waktu itu anaknya masih satu Aku tuh disitu seneng banget karena ada Ade Aku tuh suka banget sama Ade kan Tapi aku gak tegor Ade atau keluarganya karena aku malu Singkat cerita aku gak sengaja ngeliatin RD RD tuh ngeliatin aku terus Tapi cara ngeliatinnya itu beda Dari dulu kan fashion aku kan gak sama-sama yang lain ya Jadi aku tau kalo misalnya orang ngeliatin aku aneh Atau orang ngeliatin aku kayak Nah tatapan RD ke aku itu gak kedip-kedip Itu tuh lama Tapi karena jiwa aku bukan jiwa cabai-cabean Aku mikirnya RD itu ngeliatin aku karena Aku tuh mirip sama Ade gitu Emang sih pemikiran itu kayak Lebih ke PA Karena aku gak kepikiran sama sekali Kalo dia tuh jelalatan atau genit gitu Karena aku pikir kok bisa ya Maksudnya ada istri Dia ngeliatin cewek selama itu gak ngedip gitu-gitu deh Jadi aku mikirnya tuh dianggap mirip sama Ade Makanya aku diliatin Nah mungkin si DC ini karena ada jiwa cabai-cabean Makanya pas digituin sama RD Pasti dia mikirnya Wah ini orang bakal ninggalin semuanya demi gue Karena jiwa cabai-cabean itu Kalo diliatin om-om atau diliatin pengusaha Bawaannya tuh kayak Wah gue bakal dapet duit nih Bisa beli ini bisa beli itu Padahal kamu itu cuma hiburan Dan mungkin kamu dipertahankan karena kamu enak Bukan karena kamu berkualitas Kalo kamu punya value Udah pasti istri sama anak-anaknya ditinggalin demi kamu Tapi ini kan enggak Aku sih berharap ini settingan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.